Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara menginstall font baru ke dalam Adobe Premiere Pro Mungkin kalian sudah bosan dengan font yang itu-itu aja dan ingin menambahkan font baru ke dalamnya Sebelum kita menambahkan font, kita harus menyiapkan dulu font yang akan kita tambahkan Kalau kalian belum punya fontnya, kalian bisa download gratis di situs dafont.com Di situs ini dia menawarkan banyak sekali font gratis dan ini semuanya support untuk Adobe Premiere Pro Baik 2017, 2018, 2019, 2020 atau versi yang lainnya Ini sepertinya support semua, kalian bisa cari aja font yang ingin kalian unduh Atau kalian bisa lakukan pencarian di sini Love Oke, kita cari Nah, contohnya di sini saya bakal menginstall yang ini fontnya Jadi saya belum punya fontnya, saya harus download dulu Nama fontnya Alvariski Kita klik download Jadi, file yang kita download masih berbentuk RAR atau ZIP Kita buka, tampilkan Buka di folder Nah, ini adalah font yang akan kita install Tetapi kita harus ekstrak terlebih dahulu Karena ini masih berbentuk RAR ya Kita enter Kita buka foldernya Nah, ini dia Kita buka Nah, di sini ada fotonya juga Nah, jadi Ini mungkin si pemilik hak cipta dari Alvariski ini Nah, untuk menginstall fontnya Langsung aja kita klik di fontnya Kalian lihat di sini ada true type font file Nah, jadi fontnya yang ini ya Yang tengah-tengah ini Klik kanan Kemudian klik install for all users Tidak tunggu Nah, sudah selesai Ini fontnya secara otomatis bakalan ada di dalam Adobe Premiere Pro Lihat judulnya Alvariski Langsung aja kita buka Premiere Pro-nya Tekan huruf T di keyboard Untuk masuk ke bagian tools Biar bisa menulis Klik di sini Kemudian ketikan kata-katanya Oke, di sini kita bakal ubah fontnya Kalian harus pergi ke essential graphic ya Lihat Ini effect Ini essential graphic Kemudian Ini adalah kata yang kita tuliskan di dalam layar Kemudian kita scroll ke bawah Di sini ada jenis text yang bisa kita gunakan Kita bisa ubah Nah, untuk merubah text tersebut Kita harus block dulu semua tulisan yang kita tulis Kita block seperti ini Kemudian kita ganti Misal saya ganti ke matura empty script Nah, fontnya berubah Tapi di sini kita bakal lihat Apakah font yang kita install tadi Masuk atau enggak di dalam Premiere Pro Alvariski Langsung aja kita cari Alvariski Al 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 Sampai ketemu di konten aku berikutnya